Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat selalu teman-teman kali ini kita akan olah lahan sebelum tanam jagung ini dengan pelantir pakai bajak ini jarak pelantirannya dengan bajak yaitu 60 cm kurang lebih 60 cm ini oke teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, share like dan komen dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru kami ini teman-teman lahan yang akan ditanami jagung yang kemarin 3 hari yang lalu sudah disemprot dengan dengan herbicida sistemik bahan aktif isopropyl aminaglifosat glifosat dimix dengan diametil amina banah herbicida sistemik berbahan aktif dimetil amina selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bawah selamat menikmati Terima kasih telah menonton Setelah dipelantir dengan bajak Bisa diulangi lagi dengan penyemprotan herbicida kontak atau herbicida pembakar Agar lebih tuntas matinya rumput Yang penting jangan memakai herbicida sistemik Tapi memakai yang kontak Jangan memakai herbicida sistemik Karena kalau sistemik seperti rondak dan sebagainya Itu nanti akan berpengaruh dengan tumbuhnya jagung Bahkan akan tidak tumbuh nanti Untuk aplikasi penyemprotan herbicida kontak atau herbicida pembakar Itu bisa dua hari sebelum tanam benih Atau dua hari setelah tanam benih Pokoknya benih jagung sebelum tumbuh Oke teman-teman terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaya lah selalu petani Indonesia Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih